Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali di program KAPA DRB pada hari Kamis 9 April 2020. Perkenalkan, nama saya Yundaris Mawati, Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat, yang kali ini akan menjadi moderator di pagi hari ini. Halo semua adik-adik peserta KAPA DRB pagi ini. Di antara kita sudah hadir pemateri kanti kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kakaknya? Kakak aja. Kakak aja ya. Kakak Nur Ernawati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan afiat pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi informatika. Bersama pemateri kanti kita, kakak Nur Ernawati. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini beliau mengajar di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Sesi ini akan berlangsung sampai pukul 9. Nah, nanti jika ada pertanyaan, silakan aktifkan icon tangan atau gambar tangan. Atau bisa juga mengetikan pertanyaan di kolom chat. Namun jangan lupa untuk memilih group all participants agar pertanyaan bisa dilihat oleh semuanya. Dan jangan lupa, nanti akan ada kuis Ki Hajar. Kita harus belajar dengan berhadiah pungsa. Begitu ya, Kakak Erna ya. Ada yang mau nggak nih? Saya juga mau. Iya, mau juga ya. Kalau moderatornya boleh dapat juga mau juga ini. Tidak usah berlama-lama lagi. Sepertinya Kakak Erna sudah siap. Mari kita simak baik-baik materinya. Sehingga nanti kita bisa menjawab kuisnya dengan baik. Kepada Kakak Nur Ernawati, kami persilahkan. Baik. Terima kasih ya Kakak Yunda yang cantik juga dari Kremlin Tutan Barat. Buat adik-adik semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak di sini. Ini berbagi sharing aja buat teman-teman, buat adik-adik semua. Untuk pagi hari ini kita akan belajar informatika. Memang sih informatika belum semua sekolah itu menggunakan informatika. Tapi paling tidak harapan Kakak ya adik-adik bisa saling mengerti, bisa saling sharing dengan materi ini. Jadi besok belum ada pelajarannya sudah tahu nih. Oh kira-kira informatika bahasanya tentang apa aja gitu. Ini kali kedua ya, informatika masuk di sesi TIKON ini. Kakak mau share dulu materinya? Oke, Mbak Yunda. Sudah masuk ya? Sudah sangat jelas Bu Erna. Oke, sangat jelas. Saya mulai untuk sharing kita pagi hari ini. Judulnya adalah Inovasi Digital dan Pengaruhnya. Ini mata pelajaran informatika untuk kelas 7. Bu, kelas 8-9 sudah ikut nggak? Boleh gitu ya. Karena di sini nggak ada salahnya. Beda kelas juga boleh ikut. Oke. Ibu mulai aja. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Kemudian menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam timp yang inklusif. Kemudian mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Next. Indikator pembelajarannya adalah mengetahui inovasi-inovasi digital di berbagai bidang kehidupan. Kemudian mengetahui dan menjelaskan pengaruh positif dari inovasi digital. Kemudian mengetahui dan menjelaskan dampak negatif dari inovasi digital. Dan praktek membuat polling sederhana pemilihan ketua OSIS menggunakan Google Form hari ini. Kita lanjut ya. Nah, inovasi digital pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penerapan inovasi digital. Kemudian dampak. Praktek kolaborasi inovasi digital dalam bidang pendidikan. Jadi, teman-teman kalau nanti di sekolah sudah bisa praktek ini. Jadi, kalau nanti dioprak-oprak panjang waktunya. Jadi, kita cukup untuk yang simple sederhana tetapi sampai. Oke. Kita mulai dari sini. Teknologi, buat adik-adik, pastikan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama. Dan itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan diri kita masing-masing. Kenapa? Karena hampir di semua bidang kehidupan sudah membutuhkan teknologi informasi. Buktinya adalah banyaknya inovasi yang telah dibuat untuk memudahkan mendapatkan informasi dan komunikasi. Inovasi teknologi informasi itu berawal dari kolaborasi. Kolaborasi merupakan awal dari energi digital. Adanya kolaborasi dari berbagai unsur akan menghasilkan inovasi digital. Nah, inovasi digital dalam hasil kolaborasi itu apa saja? Ada di bidang, satu, pendidikan, kemudian bidang kesehatan, bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan, serta bidang pemerintahan. Kita bahas pertama. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah inovasi digital di bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Jarak dan waktu tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Ini seperti jargon kita di rumah belajar, di kata Inna ya. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan punya siapa saja. Nah, di bidang pendidikan ini kita akan belajar. Akan dibahas kita pada pagi hari ini adalah adanya e-learning, kemudian papan tulis digital, ada konsultasi online, digital library, diskusi online, dan kelas virtual. Kita bahas satu persatu. E-learning atau electronic learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning dibagi menjadi dua, pembelajaran jarak jauh atau distance learning, dan pembelajaran online, atau online learning. E-learning ada dua, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran online. Nah, apa persamaan dan perbedaan dari keduanya? Persamanya adalah dilaksanakan dengan jarak jauh antara guru dan siswa tidak bertata muka secara langsung. Nah, seperti ini kita, dek. Ini adalah persamaan dari pembelajaran jarak jauh. Apa bedanya nanti di pembelajaran jarak jauh dengan yang online? Kita bahas satu persatu. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh itu adalah materi dan sumber belajar digerimkan melalui email atau post. Yang kedua, siswa harus menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Tiga, jarang terjadi interaksi dengan sesama siswa. Empat, siswa bebas menentukan langkah dan jadwal belajar. Lima, terjadi interaksi dengan guru ketika tugas diajukan untuk dinilai. Sedangkan online learning itu adalah materi dan sumber belajar disediakan secara online pada website online. Yang kedua, siswa dapat akses modul, meninja tugas, diskusi online, ikut sesi tanya-jawab dan mendapatkan balik. Nah, kita hari ini itu pada di sini, posisi di sini, di bagian online learning. Kita tidak tetap muka, tapi teman-teman semua, adik-adik semua bisa belajar materi dari sini secara online. Bisa diakses enggak nih, Kak, modulnya? Nanti bisa dilihat di akun kami di Rumah Belajar ya, di YouTube ada. Selain itu juga bisa mengakses portal Rumah Belajar. Kita lanjut lagi. Nah, website learning yang dapat kita akses, contohnya satu. Tadi sudah kakak sebutin, kita bisa menunjukkan rumah belajar. Di mana alamatnya? Di sini, di belajar.camdeboot.go.id. Selain itu di mana? Di www.inibudi.org. Ada juga, kalian bisa akses di www.sekolahpintar.com dan www.ruangguru.com. Oke, kakak lanjutkan lagi. Nah, yang kedua adalah papan tulis digital. Nih, siapa yang enggak tahu nih, papan tulis digital. Jadi, kita bisa melakukan pembelajaran tidak menggunakan papan tulis yang konfesional, tetapi menggunakan yang sudah elektronik seperti ini. Ini bisa, bisa langsung di-share ini ya. Ini kebetulan foto saya sendiri. Waktu ada pameran, saya coba-coba mencoba nih papan tulis online, papan tulis digitalnya. Jadi, papan tulis digital itu berfungsi sama dengan papan tulis konvensional. Tunggulan dari papan tulis digital ini dapat disimpan langsung dan di-share melalui jaringan internet. Kalau ditanya berapa harganya, kak, sangat mahal. Nanti adik-adik bisa searching sendiri ya, bisa mencari sendiri. Jadi, kira-kira kalau papan tulis digital saya pengen punya, aku pengen punya seperti itu, biar keren, biar kekinian bisa dicek sendiri. Mungkin sekolah adik-adik juga bisa kok beli seperti ini jika dananya itu ada. Tapi kalau dananya tidak ada, yaudah kita tetap masih bisa menggunakan papan tulis yang konvensional, maupun bisa memanfaatkan LCD proyektor. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konsultasi online. Aplikasi konsultasi online bisa dimanfaatkan untuk berkonsultasi tentang keluhan, contohnya kesehatan. Ketika menggunakan aplikasi online, kita harus memperhatikan atau memastikan bahwa website ataupun aplikasi itu valid yang dikelola oleh ahli di bidangnya. Aplikasi konsultasi online menyediakan fitur live chat tidak memut bayaran dan ada yang berbayar. Jadi, kita harus selektif dan mencari informasi yang sumbernya harus valid, yang sampai kita tertipu ya di sini. Karena sekarang lagi marah penipuan juga ya untuk jasa-jasa seperti ini. Kemudian ada digital library atau perpustakaan online. Perpustakaan online disebut dengan perpustakaan digital atau digital library, atau electronic library, atau virtual library. Adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagai yang besar dalam bentuk format digital dan dapat diakses dengan komputer. Nah, isi dari perpustakaan digital berada dalam suatu komputer server yang bisa ditempatkan secara lokal maupun di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan cepat dan mudah lewat jaringan internet. Digital library itu yang kita miliki. Kakak ngasih contoh aja di sini, ada di mana saja? Ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalian bisa access ada di sini. Sudah kakak tuliskan di layar, di screen. Kalian boleh mencatatnya. Kemudian boleh nanti mengaksesnya ketika sudah dicatat. Kemudian ada perpustakaan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ini juga alamatnya sudah kakak tuliskan di sini. Kemudian ada perpustakaan Universitas Indonesia dan perpustakaan Universitas Kejamada. Oke. Selanjutnya adalah kelas virtual. Kelas virtual merupakan tempat pembelajaran online dengan berbasis web. Kelas virtual menggunakan teknologi web conference, video conference, live streaming, dan web-based pro-IP untuk memudahkan siswa yang jauh dapat terhukung secara real-time. Kalau di rumah belajar, itu ada kelas virtual namanya kelas maya. Ibu akan menjelaskan sedikit tambahannya di virtual. Di sini ada virtual reality. Apa itu virtual reality? Mungkin adik-adik sudah tahu semua, bahkan sudah pernah mencoba. Ini alatnya memang sangat mahal ya. Virtual reality atau realitas maya adalah teknologi yang memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan berdimensi tiga atau tiga dimensi yang dimulasikan oleh komputer sehingga penggunanya seolah-olah terlibat secara fisik dalam lingkungan tersebut. Jadi ketika kita menggunakan alat ini, kemudian kita melihat tampilannya di komputer itu seolah-olah kita berada di dunianya dia itu. Kebetulan kakak pernah mencoba ini ya, waktu itu naik ini, naik roller coaster ya. Itu benar-benar sangat sungguh mengerikan ya, teriak-teriak sendiri gitu ya. Ikut naik, jadi naik, turun ikut turun ya seperti ini. Jadi adik-adik harus mencoba yang ini. Nanti misalnya kalau ada pameran di mana, atau ada di sekolah mana, atau ada di kampus mana, atau ada di balai-balai pendidikan tempat tinggal itu, kalau ada yang ini silahkan dicoba. Ini sangat asik sekali. Apa itu augmented reality? Ini aksesnya di rumah belajar. augmented reality atau realitas tambahan adalah teknologi yang menggabungkan benda-benda maya berbentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi dan benda-benda nyata ke dalam lingkungan nyata berdimensi tiga. Lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata agar terintegrasi dan berjalan secara interaktif dalam dunia nyata. Teman-teman bisa akses ini yang augmented reality ini ada loh di rumah belajar. Nanti sambil dicoba, di install juga. Nah, ini diuji coba. Ini kebetulan teman-teman adik-adik semua ini di sini, ini di sekolah di Belazar, dia juga belajar tentang augmented reality di rumah belajar. Kita bahas yang kedua, inovasi digital bidang kesehatan. Nah, inovasi digital di bidang kesehatan ini ada website rumah sakit, ada sistem informatika rumah sakit, ada website informasi penyakit dan bantu diagnosis. Website rumah sakit adalah kakak ulangi lagi, website rumah sakit menambah fitur layanan untuk memudahkan pasien dalam berinteraksi. Saat ini, kita dapat mengetahui ketersediaan kamar inat yang diupdate setiap jam. Selain itu, pasien dapat daftar secara online untuk mempercepat proses kedaftaran. E-pasien atau e-konsultasi berbasis Android adalah aplikasi yang memudahkan pasien mengakses info layanan rumah sakit dan memudahkan pasien untuk berkonsultasi. Jadi, adik-adik bisa mendownload di aplikasi di Android-nya masing-masing, di Gawainya masing-masing, tentang ini. Nah, kakak sampaikan di sini contohnya. Di bawah itu ada rumah sakit dokter Muwardi, Surakarta. Itu adalah webnya. Ada juga rumah sakit pusat Pertamina. Itu ada juga alamat webnya. Jadi, adik-adik bisa melihat sendiri atau mencoba fitur ini. Tapi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, ini misalnya untuk mengerjain atau untuk itu, nah itu tidak boleh. Itu tidak disarankan. Jadi, memang benar-benar ketika kalian dalam waktu yang lagi kesusahan atau sedang dalam sakit atau membutuhkan layanan ini. Oke. Kemudian, sistem informasi rumah sakit atau SIRS. Sistem informasi, sebentar ya. Sistem informasi rumah sakit adalah sistem informasi yang digunakan untuk rumah sakit yang memungkinkan aliran data dari sebuah rumah sakit bisa dilakukan secara elektronik. Dengan SIRS ini, pelayanan dapat kepada pasien itu dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan. Sehingga dapat memiliki kekuasaan terhadap pasien. Yang dimaksud di sini aliran data itu adalah data pasien ketika pasien itu datang berobat sampai dengan pasien pulang ke rumah. Website informasi penyakit, kita akan bahas satu per satu. Fasilitas ini berguna untuk membantu mencari dan menganalisis informasi yang didapat dari jenis penyakit yang dideritanya. Website yang memberikan informasi tentang kesehatan, salah satunya adalah tiga ini. Ada di http, kemudian diabetes.org, kita bisa melihat informasi tentang penyakit diabetes. Kemudian ada itu juga, LLS ya, tentang penyakit leukemia. Kemudian ada kidney.org juga, itu informasi tentang penyakit ginjal. Jadi, teman-teman bisa melihat website di sini tentang mencari informasi terkait tentang kesehatan. Jadi, tidak hanya ini saja sumbernya, banyak, tapi kakaknya menyentuhkan tiga ini. Nah, alat bantu diagnosis. Teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan sudah banyak digunakan dokter untuk melakukan diagnosis terhadap satu penyakit. Contoh penggunaan teknologi alat bantu dengan diagnosis pada teknologi radiografin digital, yaitu tomografi, CT scan, dan magnetic resonance imaging. Ini semua saya yakin teman-teman tahu tentang ini semua. Mungkin pernah juga di ronsen seperti itu ya, kemudian di CT scan, itu mungkin juga pernah. Kalau yang belum, ya jangan, gitu ya, jangan mau seperti ini. Tapi kalau untuk mengajak kesehatan kita sih, tidak masalah. CT scan adalah mesin pemindai berbentuk lingkaran yang besar, cukup untuk dimasuki orang dewasa dengan posisi terbaru. CT scan digunakan untuk pemeriksaan yang menggunakan sistem penggambaran digital dan sinar X untuk meroleh gambar penampang tubuh. Ini yang radiografi. Contohnya, gambar di sebelah kanan kalian. Radiografi adalah penggunaan sinar X atau sinar gamma untuk membentuk bayangan benda yang dianalisis dan ditampilkan pada film. Biasanya digunakan untuk melihat benda tak tembus pandang. Seperti ini. Yang ketiga adalah inovasi digital di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Inovasi digital bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Nah, kolaborasi melalui inovasi digital ini adalah kunci untuk memperkuatkan kolaborasi antara usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMK. Pemerintah dengan menggunakan inovasi teknologi, maka akan memperkuat perekonomian kita. Contohnya apa saja, deh? Contohnya ada marketplace, kemudian ada online shop, kemudian ada e-banking, kemudian ada aplikasi jasa berbasis mobile. Saya yakin sekali, adik-adik di semua sudah tahu dari keempat-empatnya contoh ini. Pasti, dan sudah menggunakan semuanya. Dan tidak mungkin tidak. Ini mungkin moderatornya sendiri juga sudah sering pakai ini ya, dan sudah tahu ini ya. Jadi, kalau ibu pakai yang mana ya gitu. Sudah pernah dicoba semua. Oke. Kita bahas satu persatu. Oke, market. Beli produk di mana penjual atau sellernya dan konsumen bertemu di lapak yang sudah disediakan. Pasti sudah di-adik semua. Tokopedia juga. Pasti adik-adik sudah pernah ya, buka Tokopedia. Bukalapak, kemudian Lazada yang terkenal ya, kemudian facebook.com slash marketplace. Itu kannya di kolom chat tadi juga sudah ada yang bantu kakak ya untuk menambah lagi yang ada di sini ya, seringnya. Jadi, boleh nanti adik-adik sering nih sama kakak. Kalau kakak ada yang kurang, boleh ditambahin. Nah, itulah gunanya sering. Nah, siapa yang belum pernah nih ke sini? Pasti sudah semua, sudah pernah semua. Entah itu mau beli headset, entah itu mau beli HP, entah itu mau beli mouse, atau hanya membeli barang-barang yang sederhana. Sebenarnya bisa kita beli sendiri di toko kita aja deket gitu. Tapi, kebiasaan cenderung orang-orang untuk membelinya di online. Next. Ini adalah online shop. Toko online atau online shop merupakan tempat pembelian barang dan jasa melalui media internet. Ada yang adik-adik sudah pernah akses di sini, www.amazon.com, kemudian www.bineka.com, kemudian ada store, www.bineka.com. Nah, kalau yang bineka ini, yang kakak pernah melakukan pembelian tuh di sini nih, kakak Yunda, di bineka ini, Amazon doang katanya. Dia bilang Amazon doang, ya nggak apa-apa, dimanfaatin aja. Kemudian kalau di store tiga serangkai, biasanya mau menyediakan toko-toko buku terbitan dari tiga serangkai atau platinum seperti itu. Jadi, adik-adik kalau mau beli buku juga bisa aksesnya di sini. Ini bukan kakak promo ya, tapi karena kebetulan aja kakak mengaksesnya di sini. Jadi, yang kakak contohkan ada di sini. Mungkin adik-adik yang lain lebih banyak lagi nih online shop-nya di mana-mana. Atau mungkin malah adik-adik sendiri jadi sellernya. Di sini pasti juga ada. Nanti kakak yang beli ya. Oke, kita lanjut lagi di e-banking. E-banking itu terjadi dari tiga, yaitu internet banking, mobile banking, dan SMS banking. Siapa yang adik-adik di sini sudah menggunakan ketiganya? Atau cuman satu aja. Tapi kalau kakak yakin yang sering dipakai adalah yang kedua, yang mobile banking. Nah, sekarang kakak mau jelasin satu persatu di sini. Internet banking. Internet banking itu adalah kegiatan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan mengakses website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Memberikan akses kepada para nasabah melalui portal internet. Contohnya di sini, di e-bank.bni.co.id. Nah, yang kedua mobile banking. Ini yang sering kakak pakai ada di sini, di mobile banking ini. Karena ini sangat membantu sekali ya. Ketika kita kalau mau jual beli online, biasanya mau beli itu kan selalu minta transfer ya. Kalau ke ATM jauh gitu. Jadi yang dipasang adalah mobile banking. Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank-bank melalui transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. User dapat untuk dan install di aplikasinya di smartphone masing-masing. Jangan di smartphone-nya orang ya. Smartphone-nya sendiri. Ya jangan pernah berbagi pin-nya ke orang ya. Ke kakak aja gitu. Kakak juga mau. Kemudian yang terakhir adalah SMS banking. SMS banking adalah salah satu fitur teknologi berupa layanan bagi nasabah bank untuk mengakses akun rekeningnya melalui fitur SMS. Kalau melalui fitur SMS berarti kita juga akan membutuhkan biaya. Biasanya kalau ada biaya notifnya dan seperti itu biasanya kena biaya. Jadi adik-adik boleh menggunakan mobile banking asal penggunaan dan pemanfaatnya secara betul. Jangan dikit-dikit minta uang bikinlah mobile banking aplikasi tapi buat online shop terus ya gitu juga nggak perlu gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan mobile banking itu seperlunya aja. Kalau pas dadakan dan sebagainya. Jadi kakak pun menggunakan mobile banking ini karena untuk transaksi yang memang harus dibayarkan saat itu juga. Nah dipakai seperti itu. Hati-hati dengan mobil banking, kemudian internet banking, kita juga menjadi boros kalau kita tidak bisa ngerim pengeluaran kita gitu. Apalagi adik-adik kan belum bisa bikin, belum bisa nyari uang sendiri, masih minta mamanya, masih minta papanya, nggak gitu kan. Masih gini-gini semua kan, belum begini gitu kan. Jadi sekarang begini dulu gitu kan. Jadi adik-adik besok gantian yang begini. Ya, lebih enak begini apa sih begini sih? Lebih enaknya begini kan. Tapi kan kalau adik-adik sekarang bukan waktunya begini dulu ya. Kalau begininya adik-adik sama temen-temennya aja yang lain. Next. Nah, siapa yang nggak kenal ini? Pasti tahu semua. Apikasi jasa berbasis mobile. Ataukah ada adik-adik di sini, salah satunya dari sini ada nyambi. Tahu nggak nyambi? Kalau di orang Jogja bilangnya nyambi. Tapi bahasanya adik-adik saya kurang tahu. Apa ya? Nyambi itu apa ya? Ada bisa bantu umur-umur. Nyambi itu bahasa Indonesia-nya apa? Double. Itu ada Gojek, ada Grab, ada... ...d.com, kemudian ada aplikasi ASIC. Apa itu aplikasi ASIC call? Itu adalah instalasi, cuci, bongkar, pasang, serta relokasi AC. Jadi, kadang orang kan nyari jasa-jasa seperti ini kan susah. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan aplikasi ASIC call. Jadi, orang yang datang ke rumah ya. Kalau zaman dulu kita harus ke toko-nya dulu, ke tempat servisannya dulu, bilang, tempat saya rusak ini mesinnya, boleh nggak datang ke rumah, bla 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 bla. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sekarang sekali pencet saja, sudah bisa datang tuh semuanya. Nggak mungkin, enggak ya. Pasti ada-ada sudah menggunakan ini semua. Nggak ada yang belum. Saya yakin itu. Yang keempat adalah inovasi digital di bidang pemerintahan. Masiti merupakan sebutan bagi kota yang mengintegrasikan TIK dalam tata kelola sehari-hari yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki layanan publik, membagikan informasi kepada publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menggunakan jaringan internet. Biasanya yang ibu temui smart city itu ada di Jateng, ada di Surabaya, itu yang sering ibu baca di bagian smart city. Nah, saya pindah dulu sini, biar tidak mengganggu. Oke. Oke, kakak mau menyebutin semua di sini, biar bisa kebaca semua. Inovasi digital di bidang pemerintahan itu ada pelayanan administrasi kependudukan online melalui website, WhatsApp, dan Android. Kemudian, ada e-budgeting yang digunakan untuk merencanakan anggaran di bidang pendidikan. Kemudian, ada layanan penganduan masyarakat. Adik-adik bisa melaporkan ini di kominfo atau di lapor.go.id. Adalah layanan penganduan masyarakat yang bisa adik-adik dapatkan. Atau adik-adik bisa ases. Kemudian, ada layanan pajak online. Dan layanan lelang online. Ini adalah inovasi digital di bidang pemerintahan. Oke, kakak ulangi lagi ya, adanya pelayanan administrasi kependudukan online melalui website, WhatsApp, dan Android. Kemudian, ada e-budgeting yang digunakan untuk merencanakan anggaran. Kemudian, adanya layanan penganduan masyarakat, layanan pajak online, serta layanan lelang online. Nah, kakak Yunda, saya akan memberikan pertanyaan puis dulu kepada adik-adik. Nanti kakak punya tiga pertanyaan di sini. Yang satu dulu ya, kakak cuma ngasih satu puis dulu. Nanti adik-adik bisa menuliskan ini. Kakak kan punya tiga soal, tapi kakak baru satu soal dulu. Yang dua soal nanti di belakang. Kalau bisa menjawab puis ini, nanti akan dapat hadiah kursa, gitu kan. Nanti akan dikirim ke tempat kalian. 25 ribu untuk yang bisa jawab. Jadi, adik-adik yang tadi nanti sudah benar, nanti di pertanyaan kedua dan ketiga, nggak boleh ya, nggak boleh menjawab. Betul, betul. Ini yang sudah mau dimulai, Kak, pertanyaan dulu. Satu pertanyaan dulu. Nanti, terusnya gini, misalnya kakak kan soal nomor satu, gitu, Ki Hajar sama dengan A, misalnya itu jawabannya A. Atau misalnya Ki Hajar satu sama dengan B, kalau kalian pilih D. Jadi, tergantung pilihannya kalian, kalian milih jawabannya A, B, C, atau D. Sudah siap semua? Sudah ya? Kuiz Ki Hajar Sapa DRB. Ki Hajar, kita harus belajar. Sekali lagi kata moderator. Ki Hajar, kita harus belajar. Oke, pertanyaan pertama. Ini aja satu soal aja ya. HTTPS Belajar.Kemdikud.go.id adalah salah satu contoh inovasi digital terkait titik-titik. Kita beri waktu berapa detik? 60 detik, 60 detik, 60 detik. Ini sudah banyak banget yang mengirim kasih jawabannya. Jawabannya apa ya? Gak tahu ah, gitu. Jawabannya ada yang gak tahu ah, gitu-gitu. Jawab, kira-kira apa? Kurang berapa detik lagi? Oke. Kira-kira masih ada 10 detik lagi ya, kayak Rene ya. Oke. Dikasih kesempatan dulu untuk menjawab. Walaupun itu betul ya, atau masih ada yang keliru. Kita cek dulu. Sudah banyak yang menjawab. Ada Anissa, Rafa Zan. Oh, Anissa belum ada jawabannya itu. Anissa pertama kali mengirim format, tapi dia belum ada jawabannya. Berarti nanti belum dapet ya. Dihitung ya, belum dihitung. Belum dihitung. Rafa Zan, ada Adrian, Anissa. Jadi nomor tiga ada Gregory. Oke, waktu sudah habis, Kak Rene. Oke, jawabannya tadi B ya. Jawabannya adalah B. Dan yang menjawab pertama, ada Rafa Zan dan Indra. Itu yang menanya ya, Kak Erna ya. Jangan lupa, Kakak Yunda, nanti dikasih link ya, buat yang penjawab tadi ya. Ya, ini bagi adik Rafa Zan, karena sudah menjawab dengan benar, tolong nanti dikirimkan formatnya, sudah saya share ya, nama, kelas, sekolah, provinsi mana, kemudian providernya apa, misalnya Telkomsel, nomornya berapa, seperti itu. Nanti bisa dijapri ke saya, ya, ke Yunda Rismawati. Dijapri aja ya, di Rafa, apa yang nama tadi, Rafa Zan dan Indra. Eh, iya betul ya. Ya, Rafa Zan dan Indra. Dia jam 8, lebih 5 AM tadi, sudah masuk jawabannya. Keren ya, selamat ya, gue dan Indra. Dan Indra, ya. Oke, mungkin Kakak Yunda sebelum Kakak lanjutin lagi, tolong disampaikan ke adik-adik, mungkin ada yang mau sharing atau mau ditanyakan dulu. Siap, bagi adik-adik yang ingin bertanya, ya, boleh mengaktifkan icon tangannya, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, begitu ya, nanti saya bacakan pertanyaannya. Atau langsung saja pertanyaannya ditujukan kepada all panelist, gitu ya, atau all participants, sehingga bisa dibaca semuanya. Ini ada... Tadi rasanya ada yang mau ambilkan tangan, tapi sudah dihilangkan, ya, sudah dihilangkan. Baik, adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan diketikan pertanyaannya, atau mungkin pengen... Nanti kalau misalnya tidak ada yang bertanya, Kakak yang bertanya dulu, nanti boleh ditulis di bagian kolom chat. Baik, jadi Kak, karena mau mengajak berdiskusi adik-adik, ya. Ya, sebelum Kakak lanjutin lagi, Kakak mau tanya dulu. Ternyata banyak juga, ya, dari... Berna, izin, ini ada yang chat private ke saya. Oh, gitu, ya, Pak Irna. Dari Naura Zalfa bertanya, itu maksudnya jawaban yang benarnya gimana, ya? Mungkin perlu penjelasan dari jawabannya soal yang tadi. Oke, jadi tadi namanya siapa, Mbak? Naura Zalfa. Oke, saya harus back dulu, nggak, ya? Langsung aja, ya, tadi itu kan yang pertama, Naura, kalau yang di kelas realitas maya tadi kan di virtual reality, gitu ya. Kalau perpustakaan digital, jelas bukan. Nah, ini Naura tadi masuk di jam berapa, ya, Mbak? Kayaknya baru kalau kayak gini. Hari awal terlewat, jadi... Jadi, Naura nanti bisa diakses lagi, ya, yang ini. Jadi, Kakak tadi sudah menjelaskan banyak di atas tentang inovasi digitalnya di bidang pendidikan tadi. Ada papan turis digital, gitu ya. Kemudian ada perpustakaan digital, gitu. Kemudian ada kelas online, kemudian ada realitas maya, yaitu virtual reality, nah, seperti itu. Mungkin tadi Naura terlambat, ya, masuknya. Jadi, nanti kalau Kakak bahas, Kakak mulang lagi dari awal. Kakak mulang lagi dari awal. Jadi, sambil Naura bisa mengikuti yang di sesi ini nanti lanjutannya, masih bisa untuk menjawab dua pertanyaan lagi dari materi Kakak yang akan sampaikan ini. Ada di kolom chat, kalau misalnya Kakak mau tanya lagi, misalnya, kalau yang kelas yang tidak mengharuskan adanya guru dan siswa untuk bertatap muka, itu namanya apa? Boleh dicetik di kolom chat, atau mungkin ada yang ingin menjawab secara langsung, boleh Kak Erna, ya? Boleh. Ada yang menjawab. Anissa, Regina, jadi itu namanya belajaran jarak jauh, katanya. Iya, namanya kelas virtual, kelas virtual namanya Ibu Yunda, berarti adik-adik menyimak kakak yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau contohnya yang bukan, tadi kan kakak menyebutkan ada e-banking. E-banking itu ada berapa tadi, coba. Boleh ditulis di kolom chat. Tadi kan kakak bilang ada e-banking. E-banking itu ada tiga, apa aja. Ayo, dituliskan di kolom chat. Betul, Helga. Helga bilang tiga. Coba, seputin tiga itu apa? Mobile banking, SMS banking, kayak pintar, Anissa. Kakak senang kayak begini. Iya, pintar-pintar ya adik-adik. Iya, adik-adik. Berarti adik, iya, jadi benar-benar mobile banking. Kalau kakak bilang tiga, nyebutin tiga ya. Kalau kakak bilang satu, berarti nyebutinnya satu. Internet banking, satu-satu itu ya. Internet banking, ngetik lagi bawahnya gitu. Harusnya udah jawab tiga, tapi baru dihitung satu. Oke, ada satu lagi deh, soalnya begini. Kakak belum nulis nih tadi soalnya. Kalau yang Gojek, Grab, Uber, itu aplikasi tangan apa tadi? KM ini ada yang mengajungkan tangan nih. Oh iya. Kok hilang? Baru aja, siapa tuh? Ah, Laura Abigail. Mungkin mau menjawab secara langsung nih. Atau Chelsea Wizzu. Saya aktifkan mute-nya. Apa Mbak Firna? Laura ya, Kak? Laura, boleh Laura. Oke, Laura lagi ya? Laura. 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 Halo Laura. Halo Laura. Iya, Bu. Iya. Adik, pintar, keren, hebat. Jawabannya apa? Atau mau nanya? Aplikasi jasa berbasis mobile. Selamat. God 100. Itu dari tadi kan berarti nyimaknya? Bagaimana, Bu? Udah nyimak dari tadi, Laura? Iya, Bu. Oke. Kakak mau nanya lagi. Dari layanan jenis mobile tadi, jasa mobile tadi yang sering Laura gunakan yang mana, kemudian, kenapa Laura menggunakan fasilitas itu? Mungkin, Dik, Laura bisa ini, sharing? Biasanya, Papa Mama saja yang pakai, Bu. Sayang nggak. Papa Mama, Papa Mama yang pakai, sayang nggak gitu. Biasanya, Papa Mama sering pakainya buat apa? Misalnya, go food kok, Pak. Ya, gitu kan. Buat beli-beli, makan, gitu ya. Terus kemudian, apa lagi selain itu? Pernah nggak lauran naik gojek misalnya, atau Uber gitu? Kalau Uber, bukan sudah hilang ya, Bu. Bukan ya. Ada, masih ada di sini. Kalau gojek, pernah menggunakan fasilitas desanya? Bisa, pernah. Pakai go food. Pakai go food. Paling rata-rata go food, ya. Naiknya suka anak-anak go food, gitu ya. Kalau di sekolah kakak, anak-anak go food sama, lebih suka naik itu, apa namanya, go ride. Jadi, sama-sama, males minta dia. Biasanya kan, kalau di sekolah kakak itu kan pada dia terjemput, gitu kan. Nah, sekarang anak-anaknya enggak. Pengen anak itu aja. Katanya lebih baik juga, gitu ya. Sama-sama mengurangi kemacetan, ya tanya. Terima kasih, Laura, terserinya. Ada yang mau ditanyakan juga, Laura? Tidak, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Pantengin terus, masih ada dua soal. Siapa tahu nanti jadi rezekinya Laura hari ini. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Laura. Juga yang lainnya, tetap setia untuk menyimak materi sampai akhir ya. Karena masih ada dua kuis lagi yang berhadiah pulsa. Gitu, kakaknya? Iya, nanti sekalian kakak mau ngajarin bikin Google Form ya. Mungkin ada yang sudah pinter, oke. Tapi yang belum tahu, nanti biar bisa tahu. Ini kakak lanjutin dulu ya, Bu. Yunda. Siap, lanjut, Kak. Oke. Ada yang kakak lanjutin dulu ya. Oke, sekarang pengaruh inovasi digital. Kalau pengaruh kita bilang pengaruh, itu biasanya ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung ditanya ya. Melihatnya dari mana, tapi di materi ini ada pengaruhnya di positif dan negatif. Kalau pengaruh itu membawa positif, kalau dampak berarti membawa negatif. Berarti seperti itu. Ada di bidang sosial, bidang pendidikan, bidang politik dan pemerintahan, dan bidang perekonomian. Kita kan bahas satu persatu di sini. Kok banyak sih, kak, tentang ini formatika? Ya, kebetulan adik-adik di sini, kalau ikut yang sesi lalu, kita praktek sedikit. Itu tentang skret, kayak gitu ya. Tapi ini sudah berlanjut lagi. Judulnya kok tentang ini semua. Ya, memang ini nanti pelajarannya. Jadi kalian bisa mengikuti dulu. Pengaruh terhadap sosial budaya, apa itu pengaruhnya? Satu, ini pasti yang sering terjadi pada diri kita. Kadang kakak juga ada yang di bagian ini gitu ya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan dunia internet ini untuk kebaikan diri sendiri. Dan kebaikan orang lain tentunya. Ini pengaruh terhadap sosial budaya. Yang pertama, lupa waktu ketika menggunakan smartphone-nya. Benar atau tidak? Jawabannya pasti benar. Kenapa kakak tahu? Iya, kadang kalau sudah asik dengan gadgetnya, mau makan, mau beribadah lupa, mau bekerja apapun males, itu karena sudah terkontaminasi dengan adanya gadget ini. Jadi bagaimana kita bisa men-setting waktu kita untuk menggunakan smartphone itu dengan bijak. Kemudian kemajuan TIK memberikan pengaruh budaya. Kita bisa saling seperti ini sekarang, saling sharing seperti ini. Laura bisa berbicara seperti ini. Kemudian kemudahan belanja online. Tadi sudah ibu sebutin, bisa belanja di mana? Di Lazada, kemudian di Shopee, di Bukalapak, dan sebagainya. Kemudian internet memudahkan untuk akses informasi. Tentu saja untuk informasi yang sifatnya untuk kebaikan, untuk belajar, bukan untuk karya yang negatif. Karena kadang anak-anak itu menyalahgunakan internet. Jadi kadang buat main game sepuasnya, mengakses informasi yang seharusnya tidak dan belum boleh kalian akses, nah seperti itu. Kemudian bergantinya kebiasaan remaja. Ada-ada di sini sudah ibu bilang anggap kebiasaan remaja, sudah dianggap remaja. Artinya harusnya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diikuti. Jadi kalau remaja itu, kalau sudah ada di gaweinya, di sini nih, kalau sudah megang ini, apalagi mau bermain IG, mau chatting, mau game, itu yang apa itu, itu sudah merubah. Jadi kalau nanti ibunya aja atau mamanya bilang manjil nama, nangra, misalnya kayak gitu, itu aja sudah gak denger, apalagi pakai kayak beginian ya, pakai apa ini, pakai headset itu misalnya. Itu aja sudah mungkin, iya nanti, iya nanti gitu kan, nanti-nanti akhirnya gak jadi juga. Jadi, kebiasaan yang biasanya anak-anak membantu orang tua, itu bisa tergeser karena adanya gadgetnya masing-masing. Kemudian, pelunturnya penggunaan bahasa Indonesia karena dicampur adukkan. Contohnya, sekarang kan lagi gaul-gaulnya nih bahasa-bahasa, harusnya sudah bagus nih, gemes gitu, jadi gemes gitu, misalnya kayak begitu. Kemudian, hai teman-teman, hai bro, kayak gitu, hai sista, kayak gitu-gitu. Jadi, apa ini ya, para anak-anak Jaksal, apa ini maksudnya, ini kakak gak tau ini. Jadi, kalau bisa, bahasa yang digunakan ketika kita beresosnet, misalnya mau biar gaul kok kak ya, gak apa-apa, tetapi tetap ada sesuai dengan EJD, maksudnya tidak boleh terlalu gaul sekali gitu ya. Ini kadang anak-anak sendiri lupa, ada pelajaran bahasa Indonesia, kadang di pelajaran bahasa Indonesia, nilainya sendiri kadang juga belum KKM gitu ya, karena apa, sudah terkontaminasi tadi, bahasanya sudah campur aduk. Kalau bahasa campur aduknya itu, karena bahasa daerah, itu beda lagi ya, karena memang itu bahasa daerah masing-masing. Itu yang bahasa gaul-gaul itu ya. Oke, kakak lanjutkan lagi. Nah, sit, sit, sit. Pengaruh terhadap pendidikan, itu adalah mengganggu perkembangan anak. Kenapa? Semakin kita banyak di depan PC, atau semakin banyak di depan gawe, untuk yang tidak bermanfaat, ini kita tidak akan berkembang. Ini kita tidak akan maju. Ya, kita akan di situ-situ aja. Karena apa? Karena kita sudah dijujuinin sebenarnya itu aja, adik-adik. Kita sudah nggak bisa mau berpikiran maju lagi. Karena apa? Kayak game. Kalau sudah namanya kecanduan game, itu sangat luar biasa sekali. Ngeri itu. Saya harap ada dari sini sangat bijak sekali ketika menggunakan gawe-nya untuk bermain game, atau PC-nya untuk bermain game. Dua, penyalahgunaan HP. Ini jadi, kalau penggunaan HP ini harus hati-hati betul. Kalau buat adik-adik, seharusnya tambahin tuh HP-nya. Akses parental control. Itu bisa di-download itu. Jadi kalau kakak punya di rumah kan punya anak nih, Nah, kakak tuh mainan HP. Kita atur tuh. Kita setting HP yang bisa dia mainkan. Sehari hanya bisa main dua jam. Kalau liburan, baru bisa main tiga sampai empat jam. Itu kalau libur sehari. Tapi kalau untuk sekolah, bisa akses HP cuma satu sampai dua jam. Sehari maksimal. Lebih dari itu, sistemnya akan nutup sendiri. Jadi kalau bisa, emailnya adik-adik ini juga terintegrasi dengan emailnya orang tua. Jadi orang tua juga bisa melihat, kalian nih nanti, bisa akses apa aja tuh di HP-nya. Orang tua bisa ngerti. Jadi kalau sama orang tua, tidak boleh tertutup ya. Adik-adik ya, harus saling terbuka. Misalnya minta dibukakan apa, akses apa gitu, harus bilang. Harus terbuka. Enggak boleh. Di pendam sendiri itu enggak boleh. Apalagi malah nanya ke tempat. Kemudian konsentrasi belajar menurun. Iya apa enggak? Pasti iya. Karena baru mau ulangan ya, ulangan. Baru membaca buku begini. Tiba-tiba, tunting, tunting, tunting. HP-nya bunyi. Ambil lagi HP-nya. Enggak jadi lagi bacanya. Ah, ntar aja aku lagi asik. Nah, seperti itu. Itu enggak bagus sekali adik-adik. Itu nanti kita enggak tambah hebat. Enggak tambah pinter gitu ya. Tapi malah menurun gitu. Kemudian adanya pelanggaran haki. Apa itu haki? Haki atas kekayaan intelektual. Seperti contohnya menjiblak karya orang lain. Kalau misalnya adik-adik mau nulis, mau apa gitu, ya sertakan sumbernya. Jangan ke... Plok-tip. Ya, sertakan sumbernya dari mana. Kemudian diakses kapan. Itu harus dituliskan. Kalau misalnya kakak di sekolah kakak itu, misalnya, ayo membuat artikel di blog-nya masing-masing. Saya yakin ya, adik-adik udah pinter nih, udah punya blog masing-masing. Bu, nanti masih ada kuisnya? Masih. Masih, masih ada dua. Don't worry. Ya, ikuti. Jadi, kalau misalnya di blog itu, untuk mengerjakan atau membuat artikel, itu, Bu, boleh enggak kita membaca hasil karya orang lain? Boleh. Boleh enggak ngambil? Boleh. Asal dituliskan. Misalnya, penulisnya Yudha Rismawati di blogspot.com. Kemudian kita tulis. Kita aksesnya itu kapan? Oh, tanggal 9 April. Jam berapa? Itu ditulis. Jadi, lebih detail sumber yang kita dapatkan itu dari mana. Oke. Kemudian adanya pengawasan orang tua. Ini tadi sudah kakak sampaikan. Jadi, orang tua kalian juga harus tahu kalian mengakses HP itu untuk apa aja. Jangan seenaknya sendiri ya. Jangan seenaknya sendiri ya. Tentang HPnya udah... Sifat hedonisme. Itu nanti enggak bagus juga di sini ya. Adek-adek ya. Ini kita bisa bersikap individualisme dan antipati kepada orang lain. Kalau sudah bersikap seperti ini, punya sifat seperti ini. teman-teman sosialisasi teman itu sangat penting. Enggak meluk. Ini terus. Barengan dulu. Nanti kalau sudah berakhir. Apa itu hoax? Sedara berita palsu. Hati-hati sekali. Info yang itu belum valid kenaranya. Jangan di-share ke orang lain. Bahaya. Sekarang sudah ada undang-undangnya loh. Ya. Tentang penyebaran berita palsu. Kemudian adanya bullying seperti itu. Ada yang bisa bantu kakak. Boleh dituliskan di kolom chat. Itu di undang-undang. Nomor berapa atau nomor berapa. Boleh. Di chat. Nanti kakak lihat. Sudah ada yang belum tuh. Undang-undang ITE. Ada yang sudah tahu. Kakak mau dulu dulu ya. Silahkan gitu ya. Kakak tunggu di kolom chat. Undang-undang ITE nomor berapa ya. Adik-adik ya. Bullying adalah perundungan yang tidak hanya dilakukan secara fisik. Tetap ada psikis dengan memberikan komentar yang negatif. Ini yang sangat mengerikan kalau di dunia sosmed ini ya. Di dunia sosmed kenapa? Temunya peliru. Di sosmed. Itu sangat mengkongsi psikis kita ya. Ibu ajak. Wah kayaknya kakaknya tinggi loh. Padahal kakaknya tinggi loh. Tapi tidak ada bully di sama kakak. Yang sampai menyeberai perasaan orang. Jadi sebelum kita mau bilang ke orang lain. Itu lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah bagus? Apakah kita sudah baik? Nah seperti itu. Jadi jangan sampai membully orang lain sehingga menyebabkan orang lain itu stres. Menyebabkan orang lain itu bisa sakit. Itu karena kita. Itu jangan sampai. Jadi hati-hati sekali. Kalau kakak bilang sih sama yang teman-teman kalian di sekolah kakak. Jangan sampai mencederai perasaan orang lain. Jadi sebelum berbicara. Lihat dulu dirinya. Kalau kakak-kakak itu. Ya betul kata Adria Nabi Mayu. Bisa bunuh diri. Kalau sudah kita enggak kuat. Stres gitu ya. Jadi dia merasa hidup di dunia itu sudah tidak bermanfaat lagi. Pokoknya hina. Nah seperti itu. Itu tidak boleh sekali. Itu marah sekali. Bully yang itu ya. Jadi kalau zaman dulu bully yang itu main gini. Tahu main gini itu apa? Main pukul-pukulan ya. Main fisik. Nah seperti itu. Jadi sekarang bully yang enggak cuma begini-begini. Ini aja. Tetapi secara ini ya. Di sini. Jadi buat adik-adik. Sekali lagi kakak ingetin hati-hati sekali ketika mau kasih komentar ke orang lain. Kalau kalian mau kasih komentar jelek ditahan. Lebih baik tidak usah ngasih komentar. Temunya upload foto gitu ya. Kasih aja yang baik-baik. Keren ya. Kayak gitu. Oh subhanallah ya. Ternyata kalian dari sini sih. Blah-blah-blah gitu. Jangan sampai. Blah-blah gitu aja diposting. Nah jangan sampai seperti itu. Itu juga mencederai perasaan orang lain. Jadi ketika sekali lagi kakak bilang ketika adik-adik itu mau menyampaikan sesuatu ke orang lain yang negatif. Untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Sekarang ke pengaruh terhadap politik dan pemerintahan. Pengaruh terhadap politik dan pemerintahan di sini. Internet bisa untuk mengudahkan interaksi. Kemudian pada dunia politik digunakan sebagai media digital untuk menjatuhkan lawan. Kemudian internet mudah menyebarkan nilai demokrasi liberal ala-ala barat sana. Kemudian internet dapat mendegradasikan nasionalisme. Yaitu kalau kita tidak kuat, tidak menjujung tinggi nilai bineka tunggal ika. Nah itu kita bisa runtuh ya. Bisa perang saudara. Internet dapat dijadikan alat untuk menyerang kedaulatan nasional dan mengganggu internal negara lain. Dan menimbulkan cybercrank. Ini sangat ngeri ini di sini. Nah itu tadi yang kakak sudah bilang. Ada menyebarkan hoax. Bergantung pada jaringan. Kalau tidak ada internet itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian privasi negara jadi terkikis. Karena apa-apa semua sudah di-blow up ya. Sudah diomongkan semua. Baru pemerintah ngomongin ini, sudah dibully habis-habisan. Kalau kakak harapkan, anda jangan jadi netizen yang seperti itu ya. Jadi netizen yang bijak-bijak aja. Masih komentar yang menyenangkan hati, yang menyejukkan hati, yang baik-baik. Nah seperti itu. Sudah memberikan komentar yang baik, yang menyejukkan hati, dapat pahala pula. Daripada nyinyir terus gitu ya. Nah pengaruh positifnya berhadap perekonomian. Produktivitas dunia industri meningkat. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Meningkatkan persaingan dunia kerja. Marahnya penggunaan TIGA dalam membuka alapan kerja. Kemudian kegiatan promosi secara online. Dan perusahaan dapat menyampaikan pasar lebih luas. Ini tadi contoh perekonomian apa aja. Jual-beli online. Kemudian banyak yang mencari tenaga kerja yang dipekerjakan secara online. Nah seperti itu. Dunia perindustrian bisa memproduksi banyak. Dijual lagi secara online lagi. Dikirim lagi secara online lagi. Nah seperti itu. Kalian bisa membuat kegiatan promosi-promosi sekolahmu itu juga bisa secara online. Kalian punya bisnis sendiri. Mengelola bisnis sendiri. Bisa dipromosikan lagi secara online. Melalui internet tadi. HP-nya dipakai buat promosi. Gitu kan. Blog-nya dipakai buat promosi lagi. Social media-nya dipakai buat promosi lagi. Nah seperti itu. Promosinya apa? Bisa kalau kalian mengerjakan PR atau tugas dalam bentuk video. Kalian bisa upload. Kayak gitu. Kalau misalnya bu saya udah bikin artikel. Lu bu di blog saya banyak. Di blog-up lagi. Teman-teman. Kunjungin ya blog aku disini. Blah-blah-blah. Tuliskan di sosmednya. Sehingga banyak pengunjungnya di blog kalian. Nah seperti itu. Saya bikin musik bu. Boleh. Itu sangat bermanfaat. Kemudian perusahaan tidak perlu membuka cabang lagi ya. Karena sudah bisa dengan sistem online tandi. Jadi sudah bisa dikerjakan dari rumah. Pengeluaran kita lebih sedikit. Kemudian harga barangnya lebih murah. Bisnis berbasis teika atau e-commerce. Kemudian pemanfaatan teika untuk layanan-layanan baru. Ini kalau di perekonomian. Jadi kalau adik-adik itu. Saya akun semua disini. Sudah lihai-lihai semua. Sudah canggih-canggih semuanya disini ya. Jadi kalau kalian membuka lapangan kerja sendiri. Wah luar biasa juga ya. Masih sekolah sudah punya ladang bisnis sendiri. Jualan apa gitu. Bikin-bikin meng-cover-cover musik misalnya. Atau bu saya membuat ini ya bu. Video pembelajaran-pembelajarannya bu. Nanti boleh enggak dimasukkan ke rumah belajar. Boleh. Kan kalian keren-keren tuh. Biasanya kalau bikin video. Bisa dimanfaatkan. Tapi jangan lupa ya. Dicek lagi di rumah belajar. Kayak gimana sih. Video pembelajarannya kayak gimana sih. Ada yang berbasis webnya. Seperti apa sih. Boleh enggak sih bikin PPT-nya kayak ibu gitu. Boleh silahkan. Oke. Oke. Pengaruh negatifnya. Iya. Kak Erna mengingatkan ini waktunya tinggal 30 menit lagi ya. Abis ini selesai. Langsung praktek. Lanjut ya. Oke. Pengaruh. Iya. Pengaruh negatifnya. Ketanya persaingan dalam dunia kerja. Pembajakan semakin mudah. Sikap konsumtif. Aksi tipu menipu dalam online. Maretnya perjudian online dan pembobolan rekening. Ini yang sangat merikan sekali. Adik-adik di sini. Jangan menjadi salah satu di antara ini ya. Sikap mbajak. Bersikap konsumtif. Kalau sudah tahu online tadi. Sudah tahu Gojek. Wah. GoFu terus. Kalau bisa ya. Jangan ya. Kurangin. Boleh GoFu. Tapi dikurangin. Aksi tipu menipu. Adik-adik nggak boleh nipu. Teman-temannya. Apalagi orang lain ya. Kemudian adanya perjudian online. Jangan diikuti. Apalagi daftar di sini. Kemudian pembobolan rekening. Jangan diikuti. Nah. Ini semua kalau ini terjadi penjara. Itu nanti ya. Kita masuk sana. Nah. Kita sudah sampai ke kuis. Habis kuis. Dua kuis lagi. Terus kita praktek ya. Adik-adik ya. Saatnya ditunggu-tunggu ini Kak Erna. Iya. Jadi nanti jangan live dulu. Karena setelah ini kita praktek dulu. Kamu masih punya waktu nih Kakak. Oke. Kakak Yunda boleh dibantu menyiapkan adik-adiknya untuk kuis kita. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya Kak Erna. Jadi adik-adik ini masih ada dua lagi kuis Ki Hajar. Kita harus belajar. Nanti adik-adik bisa menjawabnya sama seperti yang kuis pertama tadi. Kalian bisa menuliskan Ki Hajar 2 untuk soal Ki Hajar nomor 2. Jadi Ki Hajar 2 sama dengan jawabannya apa. Ingat mengirimkan chatnya itu di To All Panelist. To All Panelist. Jadi biar teman-temannya tidak bisa melihat. Nanti untuk kuis Ki Hajar 3 sama Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya. Mungkin seperti itu Kak Erna. Saya kopi. Oke. Oke. Adik-adik sebelum masuk ke kuis. Kakak ingetin lagi. Tadi Kakak nanya undang-undang ITE nomor berapa tuh. Jawabannya kan macam-macam tuh beragam gitu. Jadi Kakak sampaikan di sini adalah undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nanti di cek ya. Dibuka di Google. Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008. Itu isinya apa aja sih? Jadi hati-hati ya. Iya. Oke. Formalnya bisa dikirim ke adik-adik itu ya Ki Hajar 2 sama dengan jawabannya. Siap ya adik-adik untuk soal yang kedua. Oke. Whiskey Hajar Sapa? Ki Hajar. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Teknologi informasi yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh menggunakan media internet yang menghubungkan antara peserta didi dengan pendidinya. Sudah banyak yang menjawab. Ini sudah ada banyak yang menjawab. Ini Kak Erna nih kita lagi waktunya masih. Oke. Udah ditutup aja ya. Langsung ke quiz berikutnya. Jawabannya pasti sudah tahu semua ya. Apa jawabannya? E-learning. 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 Adalah e-learning D. E-learning. Pertamanya ada Gregory Suryawan. Oke. Ya selamat Gregory. Dapat hadiah lagi. Dapat hadiah ya Gregory. Formatnya masih nanti saya kirimkan. Lanjut dulu Kak Erna. Lanjut ya. Soal kedua. Tiba-tiba ini yang bukan merupakan dampak negatif penggunaan internet. Yang bukan. Yang bukan. Ayo adik-adik. Dihajar. Spasi 3. Spasi sama dengan jawabannya. Jangan lupa dikirim all panelists. Oke. Sudah banyak nih. Sudah banyaknya gini. Kak Erna. Cukup ya. Pasti tahu semua. Jawabannya adalah. Apa? Adalah. Adalah D. Cet. Itu bukan dampak negatif. Lagi Arismo. Tadi mencipta ya. Andainya pornografi. Kemudian kecanduan itu adalah dampak negatif. Oke. Sekarang lanjutkan. Nah. Tiga. Kak Erna. Diumumkan dulu ya. Oh iya. Silahkan diumumkan dulu. Kakak Yunda. Terti hajar tiga. Pemenangnya adalah Regina Aurora Anas KMW. Ya. Tadi. Keren. 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 Oke. Yang lain yang belum beruntung. Nanti ikut lagi di sesi kedua. Karena jenang SMP masih sampai punggul 12. Gitu ya Kak Erna ya. Itu sekali. Nanti yang belum dapat. Silahkan pindah lagi di sesi kedua ya. Biar dapat juga hadiahnya. Tadi boleh ikut lagi enggak Kak. Buat. Siapa tadi Anastasia. Kemudian siapa Regina ya. Kregori dan Regina. Kregori. Itu boleh nanti di sesi kedua. Nanti boleh ikut lagi. Ya boleh ikut lagi. Masih ada sisa waktu sedikit. Kakak mau mencontohkan seperti ini. Inovasinya. Membuat formulir. Kenapa Kakak nulisnya pemilihan ya. Harusnya pemilihan ini. Tipo ini Kakak ini ya. Ada dua kali ngetik tipo di sini ya. Menggunakan Google Form. Oke. Kakak buka Google Form dulu. Adik-adik kan semua sudah punya. Kakak Yunda tolong dilihat di chat ya. Iya siap. Adik-adik. Semua sudah punya email Gmail. Nah. Kalau zaman dulu. Kalau mau pemilu aja. Itu kan nyoblos tuh ya. Harus masuk dalam ruangan. Kemudian harus pakai paku. Dibilir orangnya fotonya. Kayak gitu. Sama kalau kita di sekolah-sekolah itu ketika memilih OSIS. Biasanya juga pasti pakai berbasis kertas gitu ya. Masuk ambil jobless. Masuk ambil jobless. Nah sekarang Kakak mau berbagi sharing. Siapa tahu ini bermanfaat. Buat adik-adik. Bisa diterapin di sekolahnya. Misalnya pemilihan ketua OSIS menggunakan Google Form. Yang pertama adalah kita membuka git drive kita. Itu Google Drive kita. Pasti semua ada. Jadi Kakak akan pelan-pelan. Kalau kalian nanti ketinggalan. Bisa tulis dulu di kertas. Oh nanti caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Nanti setelah ini silakan kalian bisa ngoprek sendiri. Apa sih ngoprek ya. Berselancar sendiri di Google Drive kalian masing-masing. Oke ya. Kita klik di sini. Kakak akan memanfaatkan dari Google Drive di sini. Kakak Yunda. Sharing saya sudah kelihatan. Ini tapi masih abu-abu saja. Oke saya share dulu. Saya ulangi ya. Kakak kasih ke sini. Nah. Kakak Yunda yang keluar apa? Google. Oke berarti sudah masuk ya. Gregory Suryawan kelas 7. Oke. Di sini. Kalau Kakak sih di aplikasi Google di sini. Kadang kalau ngajarin ke teman-teman sekolahnya. Kakak-kakak bilang gini. Ingat titik 9. Karena titik 9 ini komplit isinya. Kita pilih drive dari sini. Kita pilih drive dari sini. Di sini ada drive saya. Karena settingan laptop kakak ini bahasa Indonesia. Jadi kalian nanti mencoba men-translatekan skill sendiri dalam bahasa Inggris. Drive saya. Kalau setting aja bahasa Inggris berarti my drive. Kemudian klik. Di sini. Kemudian di sini ada kita pilih lainnya. Kita pilih Google Formulir. Kalau di settingan bahasa Inggris berarti Google Top. Kakak klik. Seperti ini. Nah, sebelum adik-adik membuat seperti ini. Kita setting dulu. Settingnya ada di mana? Ini yang ada seperti gerigi-gerigi ini. Ini adalah tempat settingan. Atau tempat pengaturan. Kalau di tempat kakak itu bilangnya setelan. Jadi kita bisa klik di sini. Kita setel dulu bagian umum. Kita tulisin di sini. Perlu masuk batasi satu tanggapan. Artinya apa? Setiap pemilih ketua usis itu hanya satu akun saja. Tidak boleh dibikin palsu. Itu tidak boleh. Satu akun berarti satu. Kalau sudah di sini. Di bagian umum. Kita hanya centang saja. Satu batasi ke satu tanggapan. Kemudian di bagian presentasi. Kita klik di sini saja. Satu sampai sini. Kemudian di bagian kuis. Kita klik lagi. Dijadikan kuis. Respondennya ini kita centangin semua. Yang centangnya ini hilang. Respondennya ini melihat apa saja itu hilang. Nah, jadi cuma seperti ini settingannya. Kalau sudah kita setting seperti ini. Kita klik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini. Sudah bisa mengatur contohnya. Contohnya di sini adalah tulisannya formulir tanpa judul. Kita bisa klik di sini. Kita ganti tulisannya misalnya. Pemilihan Ketua OSIS SMP Bahagia. Sekolahnya Ibu saja ya. SMP Islam Al-Azhar 26 di Jakarta. Misalnya seperti ini. Ibu kasih deskripsi formulir. Pemilihan Ketua OSIS Tahun 2020. Ini kakak di sini. Tuliskan di sini. Kalau sudah seperti ini. Kita lanjut lagi di bawahnya. Kita harus menuliskan identitas pemilih. Jadi ditulis saja. Langsung saja. Nama lengkap. Nanti. Nanti adik-adik bisa meng-set sendiri. Bu, saya mau tulis lagi di bagian identitasnya ini. Boleh. Nanti lihat dulu. Terus nanti kalian praktekan sendiri. Nama lengkap di sini. Karena itu berupa isian. Itu harus di-setting di sini. Klik jawaban singkat. Nah, ini kalau kita klik. Itu ada menu-menunya seperti ini semua. Sebelah kanan. Kita pilih yang jawaban singkat. Nah, kemudian di sini ada tulisan wajib diisi. Kemudian di-klik kanan. Nah, artinya nama lengkap itu wajib diisi. Karena tadi kita hanya memilih satu akun. Kita setting di sini bagian deskripsi. Dan kita bisa menuliskan deskripsinya. Tuliskan nama lengkap. Nah, seperti ini. Yang kedua, untuk menambah lagi di kolom bawahnya, untuk bagian bawahnya, itu ada tanda plus di sebelah atas, kanan ini. Ini kita klik saja. Klik. Nah, kita sudah ada tambah lagi nih. Kalau di PPT namanya slide. Nah, ini ada bagian form lagi. Kita tuliskan saja. Kelas. Nah, karena kelas itu dari kelas 7, 8, 9. Kita pilih saja, lagi klik kira-kira yang cocok apa. Kalau untuk kelas, saya kakak sarankan pilih yang ini. Pilih yang ganda. Kita bisa nulis di sini. Klik. Kelas 7. Tambah lagi di bawahnya. Opsi lainnya. Kelas 8. Kemudian bawahnya lagi tulis. Kelas 9. Oke, kita nggak usah setting tulisan lagi. Tapi kalau kamu mau nambahkan deskripsi, boleh klik kanan lagi yang deskripsi. Kemudian jangan lupa dikanankan lagi nih. Wajib diisi. Yang dikanankan lagi. Diaktifkan lagi. Artinya, nama tadi wajib diisi, kelas juga wajib diisi. Nah, sekarang kita akan menambah lagi di sini. Nah. Pilih. Tulisannya apa ya? Pilih jagoanku. Atau pilih pemimpin sekolahku. Yang hebat. Contohnya. Nah, kalau untuk memilih ini, menyampaikan siapa ketua ausisnya, itu harus dikasih fotonya. Biar lebih jelas siapa yang mau dipilih. Nah, di sebelah pojok kanannya ini, dipilih pemimpin sekolahku yang hebat di sini. Ini ada untuk bisa menginsert gambar. Klik. Nah, gambar ini kita bisa dapatkan dari mana aja. Nah, kakak sudah menyiapkan. Kakak dari sini, karena sudah ada di tempat kita. Ada di laptop kita. Kakak unggah dari sini. Kakak cari dulu. Contohnya ada di, sebentar. Yunda. Ada di download. Contohnya ini, gambarnya. Oke. Kita tunggu loading gambarnya. Nah, gambarnya sudah. Kak, kalau nanti itu kan ketua sama wakilnya. Dijadiin satu, ada dua pasangan yang nggak apa-apa. Nanti kalian setting dulu. Ini adalah cara yang sederhana. Nanti kalau kalian mau bikin yang lebih keren lagi, boleh. Nah, di sini sudah ada, nih, contohnya. Nur Ernawati, kelas 7A. Ada Yunda Rismawanti, kelas 8D. Ada Siki Suryono, kelas 8G. 8G. Nah, biar bisa kita milih, teman-temannya. Nah, di bagian yang kanan tadi, kita atur lagi, kita setting. Kita pilih yang ini, sayang. Isi pilihan ganda. Klik. Nah, di sini ada baris, ada kolom. Sudah, kita tuliskan saja di baris. Pilihanku. Satu saja. Ibu tulis satu. Kemudian di sini ditulis. Calon satu. Kemudian ditambahkan lagi. Calon. Dua. Yang ketiga adalah calon tiga. Karena ini hanya memilih ketua OSIS. Kalau misalnya mau ketua dan wakilnya, silakan, nggak apa-apa. Atau pasangan satu, pasangan dua, pasangan tiga, seperti itu. Ini sudah kita setting seperti ini. Terus perlu satu tanggapan di setiap baris, nggak usah di setting. Seperti ini saja. Ini selesai. Terus kita lihat review di sini. Lihatnya ada di mana? Apakah tampilan kita tadi sudah betul atau belum? Itu ada di sini. Nah, di Pratinjau. Nah, seperti ini. Kalau ada bintangnya, itu artinya wajib ditulis. Wajib diisi. Itu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal bisa klik, pilih. Mau pilih yang mana? Ini klik, boleh. Atau klik yang calon dua, boleh. Atau klik calon tiga, juga boleh. Kalau sudah selesai, bagaimana? Kirim. Nah, contohnya seperti itu. Kalau, sebentar ini kakak mau balik lagi. Kenapa susah ini? Kakak pindah dulu di sini. Nah, sekarang kalau misalnya kakak, kalau nanti kita melihat hasil tanggapannya dari mana? Ingat. Yang di pojok kiri ini kan belum matching tuh sama judulnya. Kita klik aja di sini, biar matching. Nah, nanti kirim tanggapannya dari sini. Nanti kita bisa download hasilnya ini. Dalam bentuk Excel. Begini nanti ya. Klik, nanti disimpan misalnya mana? Di direct atau di mana? Nah, nanti kalian bisa di-download di Excel. Kemudian kita bisa menggantar. Header atasnya ini. Ini kan belum ada apa-apanya ini? Header. Kita setting dulu gambar-gambarnya, pilih, dan sebagainya. Ini yang sudah disediakan. Langsung dari laptopnya masing-masing sudah ada. Sekarang Ibu mau menambahkan, menggantar yang Ibu bikin aja deh. Kalian boleh membuat nanti yang lebih bagus lagi, yang lebih keren lagi. Ibu ada di sini. Oh, ternyata tidak cocok untuk dipilih. Jadah, itu kasih ke tema yang lain aja deh. Contohnya. Ke sini. Oke, kita sisipkan di sini. Nah, gambarnya sudah berubah deh, adek. Nah, perubahan disimpan di direct. Kalau sudah kita bikin di direct, enggak perlu disimpan lagi, karena sudah otomatis menyimpan. Responusnya kita lihat di sini. Nah, nanti kita download di sini, adek-adek. Membuat spreadsheet-nya ini. Kalau ini kita nanti klik, klik, kemudian buat spreadsheet baru, judulnya sudah sama, pemilihan ketua ASIS. Kita tinggal buat. Nah, nanti kita sudah bisa mendownload. Nah, seperti ini. Tadi siapa sih? Jam berapa? Nama lengkapnya siapa? Kelas apa? Yang dipilih siapa? Nah, nanti sudah bisa kerekam semua di dalam satu Excel. Ini nanti kalian bisa menurutkan jumlah pemilih yang banyak milih siapa. Nah, itu nanti lewat Excel. Nah, begitu adek-adek yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau mau lebih lanjut chatting sama kakak, boleh nanti nginfet di IG kakak. Nanti tulis di kolom chat ya, kakak moderator. Boleh, nanti boleh tanya untuk itu. Boleh di IG saja. Nanti boleh sharing misalnya tentang ini kelanjutan dari Google Drive-nya. Gimana kak kalau buat yang lain dan sebagainya. Nah, itu boleh. Silahkan. Nah, ini kakak lagi ke sini. Nah, di sini ya. Balik lagi. Jadi, semakin teman-teman, semakin adek-adek latihan ada di sini, memanfaatkan ini, semuanya bisa keren semuanya. Nah, namanya seperti ini. Nah, bisa disetting lagi loh yang ininya bagus-bagus, diganti lagi warnanya, enggak harus ungu dan sebagainya. Itu juga bisa. Oke, contohnya seperti ini. Terima kasih kakak Yunda atas waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih adek-adekku semuanya yang sudah ngikutin kakak pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kak Erna materinya sangat menarik sekali ya. Saya ikut belajar juga ini. Waktu kita masih ada sekitar 8 menit. Mungkin kalau ada satu pertanyaan, mungkin untuk diskusi masih bisa kita lanjutkan sebentar. Ya, tadi kayaknya di kolom chat ada yang mau bilang, Kak, boleh enggak saya nanya secara langsung? Siapa ya tadi ya? Wika apa ya? Wika apa ya? Wika. Soalnya tidak menarik saya nih, chatnya. Tadi di chat umum. Oh ya. Ya. Siapa adik-adik yang mau bertanya? Waktu kita masih ada sekitar 7 menit. Tadi nulis, kakak saya mau nanya secara langsung. Katanya begitu. Nis Cita Wifa. Oh, Wifa. Bukan Wika. Nis Cita Wifa. Mungkin ya. Boleh dibantu, Mbak Firna. Coba aktifkan mic-nya ya, Bu. Iya. Silahkan, Cita. Assalamualaikum, saya mau nanya. Assalamualaikum, adeku sayang. Gimana? Cybercrim kan dampaknya juga buruk kan? Dampaknya negatif. Kita menghindarinya, Bu. Oke. Kalau yang negatif itu tadi buat Wifa, kakak sampaikan. Itu kita ada pengaruh hati-hati sekali dalam menggunakan internet ya. Salah satu contoh aja. Kalian kalau bertukar akun di IG, ini pernah kejadian nih, bertukar akun. Jadi, murid kakak yang duduk itu kan pernah bertukar akun. Jadi, ngerjain temennya. Ngerjain temennya dengan ukuran akun. Jadi, temennya itu bukan dia yang nulis. Temennya yang lainnya. Itu juga sudah termasuk loh ya. Kayak gitu kan udah gak boleh seperti itu. Jadi, itu menjadikan masalah yang besar buat kita semua. Jadi, pembelajaran bersama. Bahwa akun kita itu juga harus terlindungi oleh diri kita sendiri. Kalau misalnya mau berbagi akun, juga silahkan ke orang tua saja. Jangan ke temen. Walaupun punya teman dekat, punya teman yang bisa dipercaya, silahkan ke orang tua saja. Jadi, kita harus juga ada Wifa. Juga harus hati-hati ketika di cybercrime itu. Ya, itu kan sangat luar biasa. Tidak cuma akun kita, tapi juga peretasan misalnya kayak di pemerintahan itu juga sering terjadi ya. Kayak begitu. Itu ngeri sekali. Jadi, kita kalau bisa menjauhi hal yang seperti itu. Kalau mau belajar ya belajar dibuat yang benar saja. Jangan buat yang lain-lainnya saja. Jadi, tolong ketika mencari informasi dan sebagainya, ambil yang positifnya saja, Dek, Dek, Pak. Jangan ambil yang, aku pengennya ini, pengennya ini. Gitu jangan, nanti niatan itu kan semua tergantung dari niat, Dek, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Untuk melakukan itu. Iya, Dek, Pak, kelas berapa ya? Kelas 7, Bu. Kelas 7. Di sekolah ada informatika? Ada. Udah dapet ya? Udah. Udah, sampai materi ini juga? Iya. Oke, berarti sama ya? Iya. Secretnya udah? Udah dapet secret? Apa, Bu? Udah dapet secret? Belum deh. Secretnya belum? Mungkin, nah. Kalau bukan ada pandemi, nih yang COVID kalian udah dapet nih. Secret itu, kakak pernah waktu itu di, kakak ser yang pertama kita bikin secret itu coding, yang cuma nempel blok-blok itu. Oh, itu? Belum. Belum ya? Oh, belum. Itu yang kucing, itu kan kita bisa bergerak-gerak. Nah, itu, itu salah satunya di informatika seperti itu. Jadi, nanti Wipa ambil yang, apa namanya, sedang-sedang dulu, yang ring-ringan dulu. Ya, itu abimanya, kakaknya dulu pernah ikut ya? Sama ibu, bikin game di scratch. Jadi, bisa nginstall sendiri, Wipa. Oh, gitu. Nanti buka di internetnya, buka aja, scratch. Gitu kan. Oke, Bu Siap. Baik dulu. Ya, silahkan dicoba. Karena waktu juga yang memisahkan kita, gitu ya. Ini, terima kasih, adik Wipa. Terima kasih, Wipa. Terima kasih, Wipa, ya. Sudah mengikuti materi kita sampai selesai, gitu ya. Terakhir, mungkin, kak Erna, mau menyimpulkan dulu sebelum kita akhiri, karena waktunya tinggal tiga menit lagi. Oke, buat adik-adik semuanya, jangan lupa, nanti saya stop sharing dulu, ya. Buat adik-adik semuanya, yang ada atau yang mengikuti kakak pada sesi hari ini, selalu semangat, tidak boleh pantang menyerah, ilmu itu tidak hanya A, B, C, atau D, tapi kita harus mengeksplore G, F, kebalik ya, G, H, I, J-nya. Jadi, tidak hanya untuk ini aja, tetapi untuk yang lain. Kalau untuk Bapak-Ibu guru, silahkan Google Form-nya bisa dipakai untuk ujian online. Oke. Kalau untuk adik-adik, silahkan. Kalau mau, apa namanya, bikin pembelian ketua OSIS, kemudian untuk membuat yang lainnya juga boleh, silahkan. Oh iya, kakak Yunda, sebelum saya tutup, saya akan menyapa dulu. Hai, kakak Alen. Hai, kakak Atiko. Selamat bergabung di sesi kedua. Buat adik-adik semuanya, jangan beranjak dari sini, nanti masih ada quiz selanjutnya, yang akan diberikan oleh kakak Atiko, belajar bahasa Inggris. Yang keren juga. Terima kasih, Bu Yunda. Terima kasih, Mbak Firna, atas waktunya di sini. Selamat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak Erna, atas materinya yang sangat menarik. Saya juga belajar. Terima kasih, adik-adik. Seperti kata KR.